Kenapa lo beli ini Pespa? Kenapa lo nggak beli mobil dengan harga segitu? Beli Batagor naik Pespa 1,3M Terus waktu lo minta ke bokap gitu ya Pah, ini ada Pespa gitu Ngomongnya gimana? Ini kayaknya beli dari Cina nih Ini KW nggak nih? Ini ada security yang sangat-sangat baik disini Primalink Yo, what up showboy Roy Riccardo The most worth of reference Mereka bilang gua siapa Luh, 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 luh Kepas gue di KRTV Terima kasih buat Roy Api-padi like, comment, dan subscribe Channel gue yang ini Dan channel gue yang Roy Riccardo Hari ini kita akan bikin konten geledah lagi John Tapi geledah kali ini Kita akan ngebahas tentang Apa ya? Sesuatu yang lagi hype banget Hari ini kita akan geledah Anak kecil Anak bocah gitu ya Anak bocah Yang kemarin lagi jadi bahan pembicaraan netizen Karena beli Pespa Dengan harga Satu miliar tiga ratus lima puluh juta Satu miliar tiga ratus lima puluh juta Pespa doang, 1,3M Anjir lah Gue pengen tau Gimana sih cara dia yang dapetin Pespa ini Dan ini Pespanya lagi hype banget Karena dia X sama Christian Dior Brand yang sangat-sangat hype di luar ini Oke, langsung kita geledah dulu Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe Alright, gedeh Wih, sini dia Anak bocah yang beli Pespa 1,3M Umur lu berapa sih? 18 tahun Beneran gak? Beneran Di camping gue sudah ada Pespa Yang lagi jadi bahan pembicaraan netizen-netizen Dan orang-orang yang suka sekali dengan otomotif Di Indonesia dan di luar negeri ya Ini dia Pespa X Christian Dior Harganya kemarin lu beli berapa? Dari mulutnya langsung aja kita denger 1,350M 1,350M Gak enak ya harganya? Iya gak enak ya 1 juta Eh, harganya 1 juta 1 M 350 juta 1,3 setengah 3 setengah Sebenernya apa yang spesial dari Pespa 94M ini sih? Kita akan lihat Mungkin Kalau gue ngebahas tentang detailnya Sudah banyak reviewer-reviewer otomotif Yang ngebahas tentang itu ya Tapi gue pengen tau aja Kenapa bisa Anak umur 18 tahun Beli Pespa seharga gini? Bapak, lu gak marah? Aduh, enggak Ini duit siapa? Campuran om Duit campuran? Campuran Campuran itu gimana? Lamax campur ini? Bensin itu om Bensin, apa dong? Enggak, duit hasil gue sama Gue minta ke bokap sih Beberapa sebagian Cuannya bagi dua gitu? Cuannya bagi dua Berbisnis dalam keluarga om Ini berarti buat bisnis? Buat bisnis Lu jual lagi? Iya, in the future Berarti lu simpen dulu Simpen dulu Lu simpen, nanti Someday pasti akan lu jual ya? Investment om Investment Iya bener banget Kayak temen gue Itu dia beli Mobil-mobil mahal Sebenernya dijual lagi om Cuannya Minimal 100 juta Lu liat aja Ini sebenernya harganya 900 juta kan? Harusnya Harga resmi 900 juta Harga resmi 900 juta Oke Sekarang lu beli Satu M 350 juta Itu berarti sudah Untung 450 juta Secepet itu ya? Secepet itu Enggak ada seminggu kan? Dalam hitungan jam kayaknya Dalam hitungan jam Sebenernya yang spesial apa sih? Cuma karena Christian Dior ya? Christian Dior Lu dapet apa aja? Dapet box Trunk Helmet Helmet Terus Udah sih itu sih Udah? Udah Kenapa lu beli ini Vespa? Kenapa lu gak beli mobil Dengan harga segitu? Karena Karena gue pencinta Vespa sih Lu pencinta Vespa? Pencinta Vespa banget Iya pantesan disebelah sini ada ini nih ya Vespa Limited Edition juga nih ya Yang 50th anniversary Primavera Primavera tapi Di atasnya udah ada kanebo Di bawahnya ada tempat tidur kucing Terus joknya udah dibaret-baretin Kucing juga Terus Lihat nih Kotor sekali Kotor banget Gak pernah dipakai lagi Tidak ada harganya Tidak ada harganya Kali juga gak tau ini bakal mahal harganya John Memang 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 ya Ini berapa lu bilang gini? After modif apa? Before modif? Before modif? Before 50 50 50 million? Iya 50 million After modif? Modifnya harganya habis berapa? 150 juta sih 150 juta? Iya, 150 juta Oh gila Gila, gila, gila Tapi gue gak mau ngebahas yang ini Gue lebih ngebahas yang ini 946 Vespa X Christian Dior Ini beneran Dior gak sih? Penasaran Iya, iya Iya, iya Gila, handfeelnya Detail aja deh om Ini monogram Dior banget nih Keren sih Obliknya Oblik-obliknya tuh emang Wah Khas banget, khas banget Gue suka banget Dior Jadi buat lu yang pecinta fashion juga Pasti tau Christian Dior itu memang Brand yang sangat-sangat keren Bener Dan lagi hype banget ya Hype banget Setelah kan kemarin Tahun lalu gue sempet ke rumah Rafi amat Buat nawarin sepatu Air Jordan Air Jordan Christian Dior Nah ini mungkin kita bawa ke Rafi Bersuruh beliin Boleh sih om Tawarin kan ya om Tawarin kan ya om Om Raffi Atas siapa? Haji Haji Tawulani kan Haji Tawulani sih om Haji Andri om Tawarin om Tawarin om Ya Cuan-cuan Ocak, cepe, oke lah ya Eh gak apa-apa Gak apa-apa ya Nah ini yang bikin beda nih om Dari 946 sebelumnya tuh di bawah joknya nih Saddle-nya Dari kulit deh Mahal Iya kan Bisa boncekan gak? Bisa om Bisa boncekan? Bisa banget Bisa bawa cewe dong ya? Oh bisa dong Ini kayaknya sengaja nih dibikin agak mirip nih Biar Biar Eh ya Kayak Kayak nih jauh Lu kayaknya orang pertama yang punya ya? Orang pertama Secara owner Iya secara owner resmi Iya gue orang pertama Kalau misalkan Dan Yang pertama juga udah Mengaspal Ini udah bangaspal? Udah Serius tuh? Iya Nanti kita bawa aspal boleh? Boleh Boleh Waduh Kita beli Batagor Naik Vespa 1,3M Batagor Terus Berapa lama proses kemarin Lu untuk mendapatkan ini Vespa? Hmm Gak nyampe sehari sih Gak nyampe satu hari? Bener-bener dalam hitung aja Bidding katanya ya? Bidding ya Lelang 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 Pertama lu buka harga berapa? Kan dia Open lelang Start di 1M Iya Iya kan Terus Gue 1M 15 juta Iya kan Nah gue ada saingan gue nih Lawan saing ga om Ada Ada Berapa deh kemarin Ada saingan gue Itu kita Saling adu-adu-adu Sampai akhirnya dia mentok di 1M 335 juta 335 juta? 335 juta Beda 15 juta doang? Beda 15 juta Gue ambil Eh abis itu gue beat 1M 350 juta Itu Orang atau Toko? Toko 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 Anak bocil John Lu gue katain anak bocil Gak apa-apa Memang sih 18 tahun Anak 18 tahun ya Anak 18 tahun ya Bener-bener Terus Waktu lu minta Ke bokap gitu ya Bah ini ada Vespa gitu Ngomongnya gimana? Minta izin ya? Minta izin ya? Mau beli Vespa sih Terus Gue jelasin kan Ini apa Emang Kan sebelumnya gue ada Vespa kan Yang 946 M4U itu kan Dan dia juga udah paham kan Emang harganya selalu naik Jadi udah gak mikir gitu Oke Kan ntar Yang dipikirin Berapa dijualnya Berapa dibelinya Berarti ini investasi ya Investasi Bokap lu berarti Emang udah open minded banget ya Open minded Oke Berarti lu gak ada Tahap-tahap pembunjukan ke bokap ya Gak ada Langsung Langsung Itulah Baru Sultan Jor Lu Kalo pake Vespa Matic Yang main di Bore Up Ketemu begini Minggir ya Canda Bore Up Canda Bore Up Canda Bore Up Gak boleh baper Tapi sekadang-kadang gue juga kesel Lihat Vespa Matic tuh Digeber-geber Oh iya om Santu aja Vespa itu menurut gue Emang klasik Emang Klasik Nah iya Berseni om Emang dia Berseni Mewah Bawanya santai Santai Bener-bener Karena menurut gue nih ya Kita Bawa Vespa Tung yang beginian nih Biar dilihatin orang John Oh iya dong Iya dong Tidak mencara suaranya Tidak mencara lewat Look ya Look ya Look ya Bener-bener Ini dalamnya apa ya Coba Dalamnya Oh bisa Coba Kayaknya agak sulit Gue lihat Safety dia Biar gak jatuh Safety first Safety first Ini dapet ini Apa tuh Card ya Card Sertifikatnya Sertifikat Christian Dior Christian Dior Wow London Dari London berarti ya Oh ini dari London Dari London Manual Book Ini kayaknya beli dari Cina nih Hahaha Ini KW gak nih Gini dia dalam ya Gini sih Bisa masuk Gila Gila Kamera tolong Bau-bau kemewahan Bau-bau kemewahan Bener John Ini wanginya emang wangi beda John Biasanya kan kalo gue cium box kayak gini kan bau Ibon ya Bau duit-duit mahal John Ini muat gak? Muat muat Ya Emang kayak meet for in ya Sorry Nah Nah Masukin gini Masukin Ini gak goyang ya? Gak goyang Enak juga berarti sandaran Ada Ini ya Iya Kan ada strapping buat menjaga dia Ini buat disini? Iya Buat di Oh buat di strapnya begitu ya? Iya di strap biar dia kuat Christian Dior ini mutuan banyak nih ya Iya emang Ini ya John Ini stiker nih anjing Iya ini stiker Stiker Ini doang sih kecewanya disini om Iya Enggaknya apa gitu ya harusnya Dikelet sih hilang nih Hahaha Ini juga ada Dior nih Johnnya Nah itu sih itu detailnya keren banget disini Ini kayak belt ya Kayak belt Dior gitu kan Iya Terus apa namanya Logo klasiknya Dior ini emang keren banget sih Sama ini om lupa om dia dapet free gift ini sih om sebenernya Gantungan kunci Gantungan kunci Gantungan kunci om Gantungan kunci nya begini ya kan Ini kunci nya seperti ini Tidak ada alarm ya Tidak ada alarm ya Tidak ada alarm ya John Tidak ada security yang sangat-sangat baik disini Free maling Iya free maling Dan lu taruh di luar ya Hahaha Hati-hati yang menonton Ini Gantungan lu kasih tau kompleknya ya kan Jangan spill alamat ya Hahaha Kalau mau tau Kas tau gua bagi dua ya Hahaha Nah ini dia dapet gantungan kunci Dior ya kan Hmm Ini kulit juga Cool leather Metin italy Italy Ini juga Sebenernya lu pergi begini dong udah keren ya Iya 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 bener Anjir Ini apa nih kunci apa nih Kunci serep ya Ini kunci serep Ini kunci aslinya Kunci aslinya Bener Coba gua pengen dengar suaranya ya Boleh om Ini mana sih dia Dia nyalainya Biasa om Oh dia yang ini om Oh salah Oh berarti dia kesini om Mana yang punya nya gak tau Nah gitu om Ini yang 150 cc 125 cc 125 cc semuanya Semua Dior itu 125 cc Oh gak ada yang 150 cc Gak ada Jadi motor 125 cc termahal kayaknya Motor 125 cc termahal di dunia ini Lebih mahal daripada Harley Ducati Apapun itu BMW Kalah nih Tapi sebenernya hargasinya Kalo di luar negeri berapa sih Retail Kalo bener 900 juta Kayaknya enggak nih Retail Motornya doang Gua liat di web 17.000 euro 17.000 euro Mungkin 300-400 ya 350 jutaan sampe 400 Iya 350 jutaan sampe 400 Tapi om Dia Trang ini sama helmetnya Itu gak dapet Gak dapet Nah trang sama helmetnya ini Kisaran 200 juta Ini Ini sama helmnya tadi Tapi lu beli udah dapet kan Udah dapet Ini udah dapet dong Udah dapet Ini dapet dashbacknya juga Iya dapet dashbacknya juga Dashback udah dapet Ini gantung Buat taro helm ya kan Iya ini buat taro helm Sebenernya buat pergi-pergi juga keren sih Iya Tinggal bawa gitu aja Keren juga Kayak apa tuh Kayak Apa tuh yang body bag gitu kan Iya 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 boleh juga nih Nah ini berarti udah Berapa hari di rumah lu ya Baru 2 hari Baru 2 hari Baru 2 hari Kilometernya berapa nih John Baru 2 hari Kilometernya 1,2 mile Berarti 1 mile itu sekitar 3 kilo ya Iya 3 kilo lah 3 kilo 5 kilometer doang ya Iya 3 kilometer Lu udah bawa kemana aja nih kira-kira Gue baru bawa sekitar 20 meter 20 meter Iya Ke Pertamini sebelah buat konten Pertamini Iya Pertamini Pertamini Ini buat ini Ada ada Di sini gak ada ya Apa Ini kosong ya Oh ini bisa dibuka Om Bukanya gimana pakai kunci Iya dia pakai kunci Klasik dia Om Klasik ya Susah anjir Iya yang punya aja Udah yang punya aja Pertamu mau pulang beneran Gue juru beli nih Nah gitu dia Om Oh ini Di sini ada apa Toolkit ya Toolkit Iya Yang kemarin ditanya-tanya tuh Toolkitnya Dior apa enggak Tapi biasa sih Om Toolkitnya biasa nih guys Ini ada obeng Harusnya Dior juga Iya kalau Dior pecah sih Dijual Iya dijual Om Biarin aja lu pakai yang standar Bener-bener Dijual ini Ini ada plastik juga Ini plastiknya Dior nih ya Iya tuh kayaknya Kantong plastik Dior Kantong plastik Dior Lalu ada apa nih Coat Car Coat Car Cuman Dior nih Apa? Businya Dior Businya Dior Ini cuma enggak ada ini ya Enggak ada serial number ya Iya Beda apa yang Harmony ya Iya Itu dia bedanya Oke Ini bensin Bensinnya Dior enggak nih Bensinnya Dior Gini sih yang keren sih joknya nih Dilapisin sama bahan Dior gini Obliknya Oblik Dior Itu yang mewah sekali ya Coba kita tutupnya Wah Emang beda nih Rasa-rasa kemewahan ya joknya Rasa-rasa kemewahan Ini Dijek harus Harus cuci kakin lu gak? Wah dong Santai jok Oh iya Kalau Vespa Dior nih Ketemu Tai Minggir kayaknya Tai ya Oke Kalau gitu Mungkin review-reviewer lain Ya Yang sudah nge-review dan bikin video tentang Dior Belum ada yang bawa jalan-jalan Iya om bener Belum ada Kali ini Diem doang nih Kita akan bawa jalan-jalan San Mori Enggak Kejauhan anjir Kita akan beli Batagor Naik ke Dior Beli Batagor sih om Boleh itu om Batagor Dior Batagor Dior Batagor Dior Batagor Dior Masuk-masuk Lu pengen tanya abang-abangnya Tau gak nih harga berapa kira-kira Nah ini nih Wih miring John Miring miring Pak Saya pengen tau pak Menurut bapak nih ya Kira-kira Ini harganya berapa motor? Berapa harganya? Mas Berapa mas harganya kira-kira mas? Orang kaya Bisa makan Batagor juga Terima kasihر!